Intro Pada Chemistri Expo Umila, kali ini kami mengikuti cabang Romba Esai Manggung tema pendidikan dengan judul Media Pembelajaran Alchemated Realty pada Pembelajaran Sains Dengan pendekatan tim menuju pendidikan era society 5.0 Seiring berjaya waktu, terdolong yang dibuat oleh manusia semakin berkembang Saat ini, kita telah memasuki era society 5.0 Konsep ini memungkinkan kita menggunakan erat pengetahuan yang berbasis modern Seperti AI, robot, dan IoT untuk memputar manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman Memasuki era society 5.0 Sehingga aspek melalui kembang menikuti zaman, tak terkecuali bidang pendidikan Sehingga saat ini, pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum perdeka Menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 3.0 Dalam paksanakan pendidikan, inovasi terus menurut dikembangkan Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi sebelumnya Seperti masalah kurangnya pemahaman siswa pada materi sains Salah satu alternatif adalah melalui pendekatan STEAM Science, Technology, Engineering, Art, dan Matematik Pembelajaran dengan media Augmented Reality yang berbasis pendekatan STEAM Merupakan salah satu cara yang tengah diterapkan di negara Indonesia Untuk menyongsong era society 5.0 Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan antara benda 2 dimensi Maupun 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata 3 dimensi Dan kemudian diproyeksi objek tersebut dalam waktu nyata Pemanfaatan Augmented Reality sama halnya seperti media pembelajaran Yaitu untuk mempermudah penyebaran informasi dari seorang pendidik Ke peserta didik sekaligus untuk meningkatkan minat peserta didik dalam proses pembelajaran Media pembelajaran yang menarik tentunya akan membuat siswa lebih bersemangat lagi dalam belajar Siswa lebih tidak merasa bosan ketika mendapatkan media pembelajaran yang menarik Untuk itu, seorang peserta didik harus bisa mendesain media pembelajaran yang menarik Sesuai dengan perkembangan di zaman dan kurikulum yang ada Peserta didik seringkali merasa kesulitan dalam memahami konsep dasar sains Bahkan beberapa dari mereka seringkali miskonsepsi terhadap materi yang diajarkan oleh guru Hal ini bisa dilihat dari kurangnya literasi sains peserta didik Berdasarkan data literasi yang telah dirilis oleh PISA Program for International Student Assessment Dari 78 negara peserta yang telah diteriti Kemampuan penyelansi sains siswa di Indonesia menemati peringkat 70 Dengan skor 396 Seorang pendidik haruslah kreatif dan bisa mengikuti perkembangan zaman Sehingga pendidik tidak hanya menggunakan media pembelajaran berupa PPT Dengan tulisan yang banyak sekali Hal tersebut akan membuat peserta didik merasa bosan dan cenderung malas untuk belajar Untuk itu, seorang pendidik harus berinovasi untuk memikirkan suatu media pembelajaran Yang dapat menarik minat siswa untuk belajar Salah satunya adalah menggunakan teknologi Augmented Reality sebagai media pembelajaran Augmented Reality dapat digunakan dalam proses pembelajaran Dengan pendekatan stim karena berbasis teknologi Dengan memvisualisasikan gambar menjadi objek tiga dimensi ke dalam dunia nyata Dengan adanya Augmented Reality Diharapkan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang baru Teknologi seperti Augmented Reality Kedepannya dapat terus ditingkatkan pengaplikasiannya ke dalam dunia pendidikan Agar peserta didik dapat mengetahui proses sains yang terjadi di alam dalam bentuk simulasi Saat ini, pembelajaran dengan menggunakan teknologi Augmented Reality dengan pendekatan stim Masih belum dapat terlaksanakan dengan merata di sekolah-sekolah di Indonesia Terutama sekolah-sekolah yang masih terpelosok Hal ini karena kurangnya dukungan serta sosialisasi mengenai Augmented Reality dan pembelajaran stim Saat ini, hal-hal lebih baik jika pemerintah berbenah merenokasi dan memfasilitasi seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia terutama daerah pelosok Jika fasilitas yang dimiliki sekolah-sekolah masih kurang memadai Maka untuk memasuki era society 5.0 akan susah karena teknologi yang digunakan saja masih kurang mendukung Jika semua sekolah di Indonesia sudah mendapatkan fasilitas yang lengkap dari pemerintah Maka untuk melakukan pembelajaran dengan teknologi Augmented Reality dengan pendekatan stim Akan lebih mudah untuk dilaksanakan Saat ini, pengembangan Augmented Reality di Indonesia lebih banyak dikembangkan pada perangkat smartphone Namun, sehingga perkembangan waktu, pengembangan Augmented Reality dapat lebih banyak diterapkan pada perangkat kacamata Sehingga peserta didik dapat seolah-olah masuk ke dalam dunia animasi dan menyentuh berbagai objek